Oke, kita mulai. Jadi di hari ini kita akan langsung kenalan dengan Reading Comprehension, yaitu bagian terakhir di Tufel ya teman-teman. Jadi bagian pertama itu nanti teman-teman dikasih listening dulu. Ada 50 soal dibagi menjadi 3 bagian yang sudah kita pelajari di hari ke-11, 12, sama hari ke-13. Kemudian setelah listening selesai, teman-teman dikasih soal structure. Itu ada 40 soal, teman-teman, dibagi menjadi 2 bagian. Part A sama part B. Part A itu teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat. Part B teman-teman diminta untuk mencari kesalahan atau error analisis di kalimat, seperti itu. Dan bagian terakhir namanya Reading Comprehension, teman-teman. Jadi teman-teman dites mengenai pengetahuan mengenai teks, seperti itu. Dan untuk Reading ini nanti teman-teman dikasih 50 pertanyaan, yang mana waktunya adalah 55 menit. Jadi 50 pertanyaan itu nanti teman-teman dikasih 5 teks. Satu teks umumnya terdiri dari 10 pertanyaan, seperti itu. Nah kita anggap saja satu soal itu teman-teman hanya punya waktu 1 menit. Kenapa? Karena yang 5 menit, jika teman-teman mengikuti yang apa namanya, yang tes tulis atau PBT mungkin ya nyebutnya. Nah itu nanti 5 menit ini dianggap saja untuk dipakai untuk membuletin jawaban di lembar jawaban, seperti itu. Karena walaupun kelihatannya hanya melingkari bulutan-bulutan, tapi ternyata it takes time, seperti itu. Kemudian tips dari saya untuk Reading ini teman-teman jangan dibaca teksnya dulu, karena ketika tes nanti, teksnya itu panjang-panjang, teman-teman. Dan tidak semua informasi yang ada di teks itu ditanyakan. Jadi pertanyaannya hanya menanyakan beberapa pertanyaan saja, ada 10 pertanyaan, seperti itu. Jadi kita baca soalnya dulu yang ditanyakan apa, kemudian baru kita cari di teks jawabannya di mana, seperti itu. Kemudian vocab-nya teman-teman nanti juga sama ya, itu adalah yang menentukan. Jadi vocab-nya teman-teman nanti yang akan menentukan hasil tesnya teman-teman, seperti itu. Jadi akan membantu, seperti itu ya. Makanya ketika teman-teman ada vocab baru ditulis, seperti itu. Kemudian dari 50 pertanyaan tadi, saya bilang teman-teman jangan baca teksnya dulu, tapi baca pertanyaannya dulu. Misalnya nomor satu pertanyaannya apa? Nah dari mengenali pertanyaan itu, kita bisa tahu, nanti kita harus ngapain teman-teman, jawabannya di mana, seperti itu. Karena itu nanti akan ada tiga teknik untuk mencari jawaban. Yang pertama, read the topic sentences, jadi teman-teman cukup hanya membaca kalimat topiknya saja, atau kalimat utamanya saja ya. Kemudian teknik kedua namanya scan dan scheme, namanya cluster. Sorry, scan dan scheme ini membaca cepat, teman-teman. Disebut cluster karena informasinya itu bergerombol di suatu titik di kalimat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu teman-teman ada yang caranya itu membuat inference atau membuat tebakan atau kesimpulan sendiri. Seperti itu ya, teman-teman. Dan untuk yang hari pertama ini nanti kita pelajari, itu adalah yang bagian pertama namanya read the topic sentences, seperti itu. Jadi ada jenis soal, ketika teman-teman nanti membaca soalnya dulu, ternyata kita harus membaca topik sentencesnya. Nah topik sentence itu apa, teman-teman? Topik sentence itu adalah kalimat pertama di setiap paragraf. Saya ulangi lagi, topik sentence itu adalah kalimat pertama di setiap paragraf. Pertanyaan yang bisa dijawab dengan cara membaca kalimat pertama di setiap paragraf, yang pertama adalah yang menanyakan tentang main idea, atau gagasan utama, atau ide pokok. Intinya menanyakan keseluruhan, seperti itu. Tapi teman-teman nggak perlu baca keseluruhan teks. Karena di teks itu ada gagasan inti, sama gagasan pendukung, atau supporting ideas. Nah main idea ini yang gagasan inti, teman-teman. Nah gagasan inti atau ide pokok, itu adalah bahan pembahasan yang penulis ingin kembangkan melalui tulisan yang dia tulis, atau teks yang dia tulis. Mungkin kalau teman-teman ingat, dulu di structure ada yang namanya subject. Nah ada yang masih ingat subject itu apa, teman-teman? Mungkin saya kasih bocoran, kalau predikat itu ada apa dengan yang pengen kita bahas? Itu namanya predikat. Tapi kalau subject itu apa, teman-teman? Masih ingin nggak? It's not pelaku. Jadi kalau di kalimat pasif, teman-teman, subjectnya bukan pelakunya. Contoh nih, rumah, rumah saya dibeli oleh wawan. Nah itu subjectnya adalah rumah saya. Tapi rumah saya bukan yang melakukan predikat. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa kita bahas lagi ya. Jadi subject itu artinya adalah siapa atau apa yang pengen kita bahas, atau pengen kita jadikan, kalau yang bisa disentuh itu kata benda ya, teman-teman. Memang subject itu dibuatnya dari kata benda, yaitu sesuatu yang bisa disentuh, dilihat, dirabah, diterawang, dan sebagainya itu ya, teman-teman. Nah tapi pengertian subject sendiri, jadi ketika kita mengucapkan satu kalimat, atau satu pesan yang pengen disampaikan ke orang yang kita ajak omong, itu harus ada dua, minimal. Yang pertama adalah apa atau siapa yang pengen kita angkat jadi bahan pembicaraan. Yang kedua, ada apa dengan si yang pengen kita omongin tadi. Seperti itu. Nah yang pengen kita omongin itu, entah apa, entah siapa, itu namanya subject, kalau di kalimat ya, teman-teman. Nah kalau di text, dia namanya banyak. Dia bisa dinamai main idea, bisa dinamai main point, bisa dinamai primary concern, bisa dinamai main discussion, bisa dinamai topik juga. Atau title, atau subject juga bisa. Nah kalau teman-teman disoal mendapati kata-kata ini, intinya yang ditanyakan adalah mengenai main idea dan nama-nama lainnya ini, atau apapun yang pengen dibahas sama si penulis, itu teman-teman cukup baca topik sentence-nya saja. Oke, nanti dari membaca topik sentence, teman-teman pahami, bikin suatu kesimpulan, kemudian cocokkan dengan pilihan ABCD. Nah mungkin untuk contohnya seperti ini. Nah ini kebetulan karena hanya contoh, teman-teman, teksnya itu hanya ada satu paragraf. Tapi saya yakinkan ke teman-teman, ketika teman-teman nanti tes, entah yang asli dari ETS, entah di lembaga kita, nah nanti teman-teman pasti nggak akan menemukan di reading itu teksnya hanya cuma satu paragraf. Lebih ya teman-teman, makanya jangan baca teksnya dulu. Membuang waktu, juga nggak semua informasi di teks ditanyakan. Kita baca soalnya dulu. Soalnya di situ berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Seperti itu. Karena yang ditanyakan topik, berarti cukup kita baca topik sentence-nya saja. Topik sentence itu tempatnya di kalimat pertama di setiap paragraf. Kita baca kalimat pertama paragraf ini ya, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, Dalam filosofi John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Dalam filsafatnya John Dewey, sebuah perbedaan yang menonjol atau nampak itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Topik itu harus mencakup seluruh ide di kalimat pertama ini. Kita hubungkan dengan pilihan ABCD. Ya Alfa, the intelligence of John Dewey, kecerdasannya John Dewey, bukan ya, disini John Dewey bukan mengumbar, apa ya, menceritakan tentang kecerdasannya sendiri, tapi John Dewey membedakan antara kecerdasannya semua orang secara umum dengan kemampuan menggunakan logikanya semua orang. Seperti itu. Berarti Alfa bukan, beda arti, kalau yang Bravo, distinctions made by John Dewey. Perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, perbedaan di apa atau tentang apa? Nah, ini tidak terlalu jelas atau coveragenya kurang tepat ya, teman-teman, maksudnya perbedaan tentang apanya tidak dijelaskan. Sedangkan di teks tadi, di kalimat pertama, itu dijelaskan. Sebuah perbedaan antara kecerdasan dengan kemampuan menggunakan logika. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie Dewey's ideas on the ability to reason. Ide-idenya Dewey atau gagasan-gagasannya Dewey mengenai kemampuan menggunakan logika. Nah, di teks bukan cuma kemampuan menggunakan logika yang dibahas, ada juga kecerdasan. Berarti pasti jawabannya yang delta, how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi, bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Nah, ketemu ya, teman-teman, jawabannya adalah delta. Nah, dari contoh soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman. Untuk soal ini pasti keluar ya, teman-teman. Entah di teks satu, entah di teks tiga, entah di teks tiga. Parti soal ini pasti keluar setiap tes, seperti itu. Silahkan, kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Kak, saya mau nanya. Halo? Kak? Halo, Miss Nurella gimana? Kalau misalnya paragrafnya lebih dari satu, dua, tiga, gitu. Untuk cari topik itu bagaimana? Jadi, sebentar ya, Miss, saya ambil, karena sepertinya ada gangguan. Ini, sinyal. Jadi, misalnya paragrafnya lebih dari satu, itu teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nanti teman-teman buat kesimpulan. Atau disambungkan dengan pilihan ABCD. Seperti itu. Nah, kebetulan karena di sini hanya satu paragraf, cukup kita baca kalimat pertama saja. Seperti itu. Main idea itu tempatnya pasti di kalimat awal, teman-teman. Itu aturan penulisan. Nah, beda ya untuk main idea dengan kesimpulan beda. Atau apa namanya itu? Deduktif, induktif, paragraf, yang conclusion atau apa ya. Itu tempatnya di awal atau di akhirnya. Kalau di Tufel, subjek atau main idea itu tempatnya pasti di kalimat pertama. Jadi, kaedah penulisan untuk keilmuan ya, teman-teman. Artikel keilmuan kalau di sana memang seperti itu. Memang ada paragraf deduksi sama paragraf induktif. Deduktif itu ya ada. Tapi itu bukan penulisan paragraf. Itu nanti jadi... Itu bukan ide pokok, tapi itu adalah kayak menyimpulkan seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulan boleh ditaruh di awal, boleh di akhir, seperti itu. Tapi kalau ide pokok, itu pasti di kalimat pertama, di setiap paragraf, seperti itu. Jadi sebenarnya inti itu kalau di penulisan itu dikasih di kalimat pertama, teman-teman. Nah, kalimat selanjutnya itu nanti menjabarkan atau mendukung, seperti itu. Entah dengan contoh, entah dengan penjelasan yang lebih panjang, maksudnya dengan merinci, seperti itu. Jadi tempatnya pasti di kalimat pertama. Dan itu yang memang dulu saya reading juga kelemahan saya, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya di reading, ini contohnya gampang ya, teman-teman. Karena di reading biasanya teman-teman akan menemukan pilihan A, B, C, D, itu lebih dari satu pilihan, itu ada di teks. Jadi misalkan A, B, C, A, B sama C itu ada di teks. Nah, kita nggak tahu yang gagasan utama itu yang mana. Saya dulu gitu, teman-teman. Sedangkan A, B, C, D, tiga-tiganya benar ada di teks. Nah, berarti kita harus kenal dengan main idea. Nah, main idea ternyata waktu saya pelajari, waktu saya ngajar, saya baca buku, ternyata itu dari terletak di kalimat pertama, seperti itu. Jadi nggak perlu dibaca semua, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, seperti itu. Dan sudah saya buktiin memang ada perkembangan nilai di reading saya, teman-teman. Jadi memang dulu saya caranya gitu. Jadi pengen buktikan, ya saya buktikan sendiri, seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut, teman-teman. Mas, kadang ada pertanyaan apa yang akan dilakukan penulis selanjutnya. Ini adalah contoh. Nah, nanti ada, teman-teman. Nanti bukan apa yang akan dilakukan penulis selanjutnya, tapi apa yang akan dibahas penulis selanjutnya. Tapi itu bukan masuk ke hari ini. Jadi jangan khawatir, nanti akan masuk di bab namanya Scan dan Scheme, berarti hari kedua besok, atau hari ketiga, seperti itu, untuk reading. Itu ada caranya juga, teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan sebelum ke latihan soal. Kalau nggak ada, sekarang ke latihan, ya. Nanti teman-teman coba dulu, sama kayak listening, ya. Reading ini adalah skill, teman-teman. Skill itu harus dibiasakan, atau harus terampil, seperti itu. Namanya saja ketrampilan. Nah, mari kita latihan bersama. Teman-teman coba dulu, di sini ada dua soal. Jangan takut salah, nanti kita bahas bersama. Waktunya dua menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Teman-teman, screennya sudah pindah belum? Oke, kalau misal ada yang belum screennya pindah, teman-teman bisa keluar dari Zoom, terus masuk lagi dari link yang saya kasih. Karena ada yang chat saya, ada yang belum keluar linknya. Kalau di semuanya, berarti masalahnya di saya. Tapi kalau di salah satu, berarti koneksi, teman-teman. Seperti itu. Oke, silahkan dilanjut, teman-teman. Oke, silahkan. 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 Oke, guys, dua menit sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban, boleh dikirim di chat, ya. Kemudian kita bahas bersama. Sedapatnya, teman-teman, dulu. Salah, nggak apa-apa. Karena kita latihan, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie Alpha. Ada juga Charlie Bravo. Ada juga nomor satu Bravo. Ada Bravo Charlie juga. Charlie Bravo, Bravo Charlie. Oke, mari kita cek bersama, teman-teman. Kita baca soalnya dulu, ya. Di situ nomor satu soalnya berbunyi. Which of the following best describes the topic of the passage? Yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan topik dari teks di atas tadi? Nah, karena yang ditanyakan topik, teman-teman, nggak perlu baca semua kalimat. Tapi kita baca kalimat pertama saja, ya. Kalimat pertama berbunyi, Fort Knox, yang terletak di Kentucky, merupakan situs dari sebuah benteng militer Amerika Serikat. Namun, dia bahkan lebih dikenal dengan sebutan tempat penyimpanan emas Fort Knox. Berangkas raksasa yang menyimpan tumpukan-tumpukan tabungan emas pemerintahan Amerika Serikat. Oke, nah di sini ngomongin tentang Fort Knox, ya, teman-teman. Yang mana Fort Knox ini adalah tempat menyimpan emasnya pemerintah Amerika Serikat. Kita cek ABCD. Yang Alpha, the city of Fort Knox, Kentucky. Kotanya Fort Knox, yaitu Kentucky. Bukan ya, bukan ngomongin Kentucky, teman-teman, tapi ngomongin Fort Knox-nya. Jadi bukan ngomongin kotanya, tapi ngomongin Fort Knox-nya. Berarti Alpha bukan, kalau yang Bravo, the federal gold depository. Penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat. Kemungkinan bisa, masih nyambung, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, the US Army Post at Fort Knox. Benteng militer Amerika Serikat. Nah, hati-hati, teman-teman. Ini yang saya maksud. Itu juga disebutkan tadi kalimat pertama. Oke, kita tahan dulu, nggak apa-apa. Kalau yang Delta, gold bullion itu adalah emas batangan, ya. Teman-teman, nggak jelas. Karena di sini bukan cuma ngomongin emas batangan. Bahkan bukan ngomongin emas batangannya, tapi ngomongin suatu tempat. Oke, yaitu namanya Fort Knox. Nah, jika teman-teman ada menemukan, seperti ini ya, contohnya nomor satu ini. B sama C ini ada di kalimat pertama. Nah, teman-teman boleh menggunakan dua cara. Yang pertama, teman-teman boleh baca kalimat berikutnya. Itu yang dibahas tentang apa. Itu nanti teman-teman akan tahu. Berarti inti kalimat pertama yang pengen diangkat itu ya itu, seperti itu. Nah, kalimat kedua berbunyi. Diselesaikan di tahun 1936. Berangkas tersebut dibangun dalam dua lantai. Atau dibuat di dalam dua lantai. Bangunan dengan dua lantai, seperti itu ya. Yang dibuat dari granit, baja, dan beton. Nah, berarti di sini ngomongin tentang berangkasnya. Bukan ngomongin tentang militernya. Ya, teman-teman. Nah, berarti jelas-jelas di situ jawabannya adalah yang bravo. Tempat penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman masih ingat namanya A positif. A positif itu nanti yang ada di tengah-tengah dua koma, teman-teman. Itu hanya informasi tambahan saja. Walaupun di sini sebenarnya bukan A positif, tapi dia juga kalimat, teman-teman. Atau teman-teman juga bisa pakai menggunakan pilih yang ide kedua. Jadi, kalau ada dua kalimat seperti ini, menggunakan kejelasan fanboys, pilih yang kedua. Jangan yang pertama. Karena yang paling dekat dengan penjelasan selanjutnya itu kalimat yang kedua, teman-teman. Tidak mungkin kita mau ngomongin, is the US of Ameripos? Di sini ngomongin apa, terus balik lagi ke Army Post. Terus nanti jadi maju-mundur. Tidak enak juga dibaca, teman-teman. Jadi, dengan cara itu tadi bisa. Seperti itu. Berarti nomor satu jawabannya bravo, teman-teman. Penyimpanan emas Amerika Serikat. Kalau yang kedua, which of the following would be the best title for this passage? Yang mereka di antara berikut ini, yang bisa menjadi judul terbaik atau yang paling tepat untuk teks di atas ini. Sama. Judul, topik, main idea itu adalah yang pengen dibahas. Intinya. Seperti itu. Berarti tadi sudah kita baca kalimat pertama, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang Alpha, the massive concrete fall. Berangkas beton raksasa. Nah, ini berangkas beton raksasa itu mungkin ada banyak sekali. Dan fungsinya bermacam-macam di dunia ini, teman-teman. Nah, ini kurang jelas maksudnya. Berangkas raksasa yang mana? Seperti itu. Berarti Alpha bukan. Kalau yang bravo, Fort Knox Security. Keamanannya Fort Knox? Bukan ya. Jelas-jelas bukan ngomongin keamanannya, tapi fungsinya. Walaupun keamanannya Fort Knox itu juga disebutkan di kalimat terakhir, kalau nggak salah, teman-teman. Iya, di kalimat terakhir di situ. Jadi ternyata arminya di situ itu untuk penjagaan juga. Jadi untuk security hartanya pemerintah Amerika Serikat. Seperti yaitu emasnya tadi. Tapi bukan ngomongin itu. Tapi lebih ngomongin ke fungsinya. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, where the US keeps its go? Dimanakah Amerika itu menyimpan emas-emasnya? Ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Mungkin dari nomor 1 dan 2, ada yang masih bingung, teman-teman. Memang kadang ada pengecoh ya, tapi caranya kurang lebih seperti itu tadi. Baik, kita latihan lagi, teman-teman, ke nomor berikutnya ya, kalau nggak ada pertanyaan. Dicoba lagi, waktunya 2 menit. dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Yang menakah di antara berikut ini yang paling menyatakan subjek dari teks ini? Karena subjek itu nama lain dari main idea juga. Kita baca kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Salah satu karakteristik dari mineral untuk membedakan atau untuk pembeda adalah tingkat kekerasan relatif mereka. Yang bisa ditentukan dengan cara menggoreskan satu jenis mineral ke yang lainnya atau dengan yang lain. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan, teman-teman. Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita langsung ke jawaban. Itu tadi intinya adalah bagaimana mengecek jenis mineral, yaitu dengan menggoreskan satu jenis mineral dengan yang lain. Kalau di alam seperti itu ya. Kita cek yang alpha, the hardness of diamonds. Tiba-tiba ada kata diamonds. Kalau ada seperti ini jangan dipilih, teman-teman. Karena walaupun teman-teman akan menemukan kata diamond di dalam teks, itu bukan intinya. Karena diamond itu hanya salah satu contoh dari minerals. Dan minerals itu ada banyak, bukan cuma diamond. Dan di teks bukan cuma diamond juga yang disebutkan. Ada juga, what is that? Kemarin ada tok. Tok itu sejenis kapur ya, teman-teman. Ada juga quartz, kuarsa. Ada juga feldspar. Itu juga jenis mineral. Seperti itu. Jadi selain diamond. Jadi di sini bukan cuma bahas diamond. Jadi kalau teman-teman di kalimat pertama enggak disebut, ya sudah jangan dipilih. Bendanya seperti itu. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, identifying minerals by means of a scratch test. Jadi menentukan jenis-jenis mineral dengan cara tes gores. Nah ketemu ya jawabannya. I'm sorry guys. I'm not in a good shape today. Baik, jawabannya yang bravo ya teman-teman. Menentukan jenis mineral dengan cara tes gores tadi. Kalau yang Charlie, feldspar on the Mohs scale. Jadi feldspar pada skala Moh. Tadi juga sama kayak diamond. Feldspar itu sejenis dari mineral. Tapi bukan cuma ngomongin feldsparnya saja untuk teks ini. Jadi ngomongin mineral secara umum. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, recognizing minerals in their natural state. Jadi menentukan jenis-jenis mineral dalam keadaan alami mereka. Nah kalau keadaan alami, ketika kita langsung melihat benda itu di alam. Maksudnya ya. Kita langsung tahu. Oh itu berlian. Oh itu adalah kuarsa. Oh itu adalah feldspar atau tok misalnya ya teman-teman. Nah tapi di sini enggak. Di sini kita bisa mengetahui jenis suatu mineral ya. Yang berbentuk batu seperti itu teman-teman. Biar kita tahu itu jenisnya mineral apa. Itu harus digoreskan ke satu sama yang lain. Seperti itu. Nah nanti misalnya ada feldspar yang digores ke berlian misalnya. Nah ternyata malah feldsparnya yang tergores. Nah berarti dia lebih rendah daripada berlian. Jadi kayak seperti itu. Untuk menentukan apakah dia jenisnya apa. Seperti itu. Berarti jawabannya yang bravo tadi untuk nomor tiga. Nomor empat. Jadi gagasan pokok dari teks ini adalah bahwa gagasan utama berarti sama. Kalimat pertama di paragraf ini tadi teman-teman. Berarti enggak perlu dibaca lagi intinya itu tadi ya teman-teman. Caranya menentukan jenis mineral dengan cara menggores satu dengan yang lain. Kita cek ABCD. Yang alpha, the hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other mineral. Jadi tingkat kekerasan suatu jenis mineral itu bisa ditentukan dari kemampuannya untuk meninggalkan sebuah tanda atau goresan pada mineral-mineral yang lain. Nah ketemu jawabannya adalah yang alpha. Ya teman-teman yang nyambung dengan kalimat pertama tadi. Seperti itu. Oke kita lanjut lagi teman-teman. Nah ternyata sudah selesai untuk yang main idea. Dan saya bilang tadi teman-teman main idea itu pasti keluar. Entah namanya main idea, entah topik, entah apa. Pasti soal jenis main idea itu pasti keluar. Seperti itu. Dan yang paling sering itu yang saya lihat si pembuat soal menggunakan kata main discussion atau mainly discussed. Nah itu primary discussed. Nah seperti itu. Itu pasti menanyakan main idea. Seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Untuk nama-namanya sama aja teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin kalau main idea itu nanti harus berupa kalimat. Kalau topik itu ya kalimatnya. Misalnya tadi contohnya ini teman-teman. Nah contohnya nomor satu itu kan yang ditanyakan topik. Topik judul itu dia hanya berupa frase. Jadi berupa kata. Nggak ada subjek predikatnya. Nah tapi kalau misalnya dia yang ditanyakan main idea of this passage is that adalah bahwa main idea namanya idea kegegasan. Harus lengkap. Jadi ada subjek sama predikatnya. Tapi intinya sama adalah namanya main idea atau topik atau sentence itu adalah pokok bahasan atau yang pengen dibahas. Seperti itu. Jadi intinya sama aja teman-teman. Dan kita dikasih A, B, C, D dan pasti kalau misalkan yang ditanyakan main idea semua berupa kalimat. Yang ditanyakan topik pasti semua berupa frase atau kalau nggak gitu klausa atau hanya berupa kata saja. Tapi kalau kata kayaknya enggak ya teman-teman. Umumnya berupa frase seperti itu. Jadi sebenarnya sama saja hanya perbedaan nama saja. Untuk gagasan dan subjek, gagasan itu ide ya teman-teman. Dan ide itu di teks ada banyak sekali. Ada ide pokok. Ada ide pendukung. Ada contoh. Pokoknya ide itu bukan cuma ide pokok. Tapi kalau misalkan subjek. Subjek itu ide pokok atau inti yang pengen dibahas di teks tersebut. Seperti itu. Kalau gagasan itu seluruh teks itu gagasan teman-teman. Namanya gagasan itu ide. Ide sih penulis. Dan ide itu ada banyak. Ada ide pokok. Ada ide pendukung. Ada ide penyambung. Seperti itu. Kemudian selain subjek dikatakan sebagai gagasan pertama yang lainnya ada lagi. Yang tadi teman-teman. Yang saya sebutkan di sini tadi. Jadi ada names in a question. Jadi nama-nama lain di pertanyaan. Main idea itu ada banyak. Ada main idea. Ada main point. Ada primary concern. Ada main discussion. Ada topik. Ada title. Ada juga subjek. Seperti itu. Itu hanya nama lain. Intinya sama. Intinya adalah gagasan utama atau pembahasan yang penulis pengen kembangkan di teks tersebut. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain. Teman-teman. Kalau enggak ada kita lanjut ya. Yang jenis soal kedua. Yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca. Oke. Thank you. Jadi untuk membaca kalimat pertamanya saja itu adalah idea organization. Atau bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya di teks. Oke. Dan ini untuk jenis idea organization ini jarang keluar teman-teman. Akhir-akhir ini at least ya. Tapi dulu sering keluar. Tapi sekarang saya contohnya di tes terakhir saya tidak menemukan soal yang menanyakan idea organization ini. Tapi siapa tahu nanti teman-teman ketika tes ada soal ini ya enggak apa-apa ya. Jadi saya kasihkan dan kita latihan seperti itu. Jadi idea organization itu bagaimana ide dikembangkan di dalam teks. Biasanya teks apa pertanyaannya berbunyi how terus ada idea sama information kemudian organize presented atau related. Seperti itu. Biasanya ya. Kalau diartikan bagaimana ide atau informasi itu dikembangkan atau disajikan atau dihubungkan atau disambungkan. Seperti itu. Nah nanti caranya adalah teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf kemudian dihubungkan dengan pilihan ABCD. Yang nyambung yang mana. Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Nah di situ soalnya hanya berbunyi in this passage di teks ini. Nah ini di soal kita enggak tahu. Kalau ada jenis soal yang seperti ini kita enggak tahu ini pertanyaan tentang apa teman-teman. Nah terus bagaimana kita baca jawabannya pilihan ABCD-nya ya teman-teman. Yang alpha di situ an idea is presented and then refuted. Sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo sebuah konsep itu diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie sebuah sebab diikuti oleh sebuah akibat. Kalau yang Delta sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Seperti itu. Nah berarti disini menanyakan bagaimana si ide itu dikembangkan di teks. Seperti itu. Nah berarti langsung aja kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi. Jika ditanyai siapakah penemu permainan baseball. Hampir semua orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa mereka percaya penemunya adalah Abner Double D. Kemudian paragraf kedua kalimat pertama berbunyi. Double D itu diberi predikat atau penghargaan atas penemuan ini itu di awal abad ke-20an. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding menyuruh atau memberikan komisi atau tugas untuk melakukan penelitian atas pertanyaan siapa yang menemukan permainan baseball. Nah berarti yang menemukan bukan Double D sebenarnya. Double D hanya diberi tugas untuk meneliti siapa penemu permainan baseball. Tapi orang-orang Amerika percaya yang menemukan Double D di kalimat pertama tadi. Kemudian paragraf terakhir. Today most sports historians are in agreement that Double D really did not have much to do with the development of baseball. Jadi sekarang ini hampir semua sejarawan olahraga sepakat bahwa Double D sebenarnya tidak memiliki andila apa-apa dalam perkembangan permainan baseball. Nah berarti itu tadi yang pertama itu adalah sebuah gagasan secara umum. Orang Amerika percaya kalau yang menemukan baseball itu Abner Double D. Sama si penulis kemudian dibantah di paragraf dua. Double D itu sebenarnya tidak menemukan. Dia hanya diberikan penghargaan atas penelitiannya. Seperti itu. Nah kemudian di paragraf terakhir itu dijelaskan lagi seluruh sejarawan olahraga itu tidak sepakat Abner Double D memiliki pengaruh apapun di baseball. Seperti itu. Nah berarti intinya yang menemukan bukan Double D. Oke. Nah berarti kita cek ABCT lagi. Yang alpha, an idea is presented and then refuted. Sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Tadi ide disajikan. Orang Amerika percaya yang menemukan baseball itu Abner Double D. Terus dibantahnya dengan fakta kalau ternyata Double D itu bukan yang menemukan. Seperti itu. Nah mungkin dari contoh soal ada yang ingin ditanyakan sebelum praktek latihan. Teman-teman silahkan. Tidak ada ya. Baik kalau tidak ada dicoba dulu. Di sini ada satu soal. Berarti waktunya satu menit ya teman-teman. Dicoba dulu. Satu menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke. Terima kasih. Oke. Satu menit sudah habis. Silahkan dikirim di chat dulu. Sedapatnya salah gak apa. Nanti kita bahas teman-teman. Oke. Ada jawaban alpha. Ada juga jawaban bravo. Ada juga. Oke. Antara alpha dan bravo ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Kita baca dulu untuk soal nomor satu. Di situ berbunyi. How is the information in the passage organized? Bagaimana informasi di dalam teks itu dikembangkan? Berarti cukup kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama, paragraf pertama berbunyi. Konflik yang ada di dalam sebuah organisasi itu tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Oke. Paragraf kedua. Menurut pandangan tradisional mengenai konflik, konflik itu berbahaya bagi sebuah organisasi. Paragraf terakhir. Jadi pandangan interaksionis mengenai konflik di sisi lain berpendapat bahwa atau beranggapan bahwa konflik itu bisa memberikan sebuah fungsi yang penting di dalam sebuah organisasi dengan cara mengurangi tingkat zona nyaman di antara para pekerjanya dan bisa menyebabkan perubahan-perubahan positif untuk terjadi. Nah berarti tadi ngomongin tentang pandangan-pandangan konflik di dalam organisasi ya teman-teman. Kita cek ABCD yang alpha. The origin of ideas about conflict is presented. Jadi asal-muasal ide mengenai konflik itu disajikan. Jadi konflik itu awal mulanya itu dari mana sih? Nah itu enggak ada ya teman-teman. Hanya ada pandangan. Jadi sudah ada konflik. Belum dari mananya enggak, tapi konflik itu sudah ada. Seperti itu. Maksudnya di sini bagaimana sih konflik itu ada di dalam organisasi. Ada yang bilang tidak selalu diinginkan. Ada yang bilang tidak dipandang selalu sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian paragraf kedua, sesuatu yang berbahaya. Kemudian paragraf ketiga, malah memberikan fungsi positif. Seperti itu. Berarti alpha bukan kalau yang bravo. Contrasting views of conflict are presented. Jadi pandangan-pandangan yang berbeda mengenai konflik itu disajikan. Nah ketemu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Tadi memang ada beberapa kata yang diulang yaitu kata view. Cuman di sini view-nya sebagai kata benda. View di sini ada pandangan. Kalau di kalimat, sorry, pertama paragraf pertama di situ view-nya dia verb tiga. Tapi artinya sama, itu tidak selalu dipandang. Paragraf kedua ada kata view juga. View of conflict. Paragraf ketiga juga ada kata view juga. Berarti ini ngomong tentang pandangan mengenai konflik. Seperti itu. Berarti jawabannya bravo. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu. Waktunya satu menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, guys. One minute's over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada juga yang menjawab bravo. Ada yang menjawab Charlie. Ada juga yang menjawab Delta. Baik, kita cek bersama ya. Di situ nomor tiga pertanyaannya. What type of information is included in the first paragraph? Tipe informasi apa yang dimasukkan atau yang dimasukkan ke dalam paragraf pertama atau yang dibahas di paragraf pertama. Kalau ada yang penyebutan hanya di paragraf yang spesifik seperti ini, teman-teman tidak perlu baca kalimat pertama di paragraf selain paragraf yang disebutkan. Nah, karena yang ditanyakan hanya paragraf pertama, ya sudah kita baca kalimat pertama, paragraf pertama. Kalimat pertama, paragraf pertama berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan didefinisikan sebagai rasio dari umur mental seseorang dengan umur kronologikalnya, dengan rasionya itu dikalikan 100 untuk menghilangkan koma-komanya atau desimalnya. Nah, itu tadi ada kata didefinisikan sebagai. Berarti ini ngomongin tentang definisi dari IQ, ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang bravo. A definition. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number berikutnya ya, number five. Dicoba lagi, teman-teman. Satu menit dimulai dari sekarang, silakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, satu menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, sepemahaman teman-teman dulu. Kemudian nanti kita bahas bersama ya, silahkan. Baik ada yang menjawab delta, ada yang menjawab alpha. Oke, antara alpha atau delta, mari kita cek bersama teman-teman. Kita baca dulu soalnya, disitu soalnya berbunyi, how's the information in the passage organized? Bagaimana informasi di teks itu dikembangkan? Oke, mari kita cek kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, danau terbesar di Amerika Serikat bagian barat adalah Great Salt Lake. Sebuah danau air asin yang terletak di tengah-tengah daratan di bagian barat laut Utah. Tepat di luar atau tepat di sebelahnya ibu kota negara bagian Salt Lake City. Kemudian paragraf, berarti itu tadi ngenalin tentang Great Salt Lake ya, dan tempatnya di mana, seperti itu. Kemudian paragraf kedua, although the Great Salt Lake is fed by fresh water streams, it is actually saltier than the oceans of the world. Jadi meskipun Great Salt Lake itu dialiri oleh aliran-aliran sungai air tawar, dia atau apa namanya, Great Salt Lake itu malah sebenarnya dia lebih asin dibandingkan samudera-samudera yang ada di dunia ini. Kemudian paragraf terakhir, Great Salt Lake itu bisa berubah-ubah dengan drastis dari ukuran normalnya yaitu 1.700 mil persegi, bergantung pada kondisi cuaca yang berkepanjangan. Seperti itu. Nah itu tadi, berarti yang paragraf kedua ngomongin Great Salt Lake itu unik. Dia ada, dia itu lebih asin dibandingkan lautan, padahal dia dialiri oleh aliran air tawar. Kemudian yang terakhir, ukurannya dia itu bisa berubah-ubah seperti itu, teman-teman. Jadi dari ukuran aslinya, dan berubahnya katanya drastis seperti itu, tergantung dengan cuaca berkepanjangan. Oke, mari kita cek ABCD. Yang alfa, two unusual characteristics of the Great Salt Lake are discussed. Jadi dua karakteristik atau ciri-ciri yang tidak biasa dari Great Salt Lake itu dibahas. Nah tadi ada ya, teman-teman. Jadi pertama, ngenalin tentang Great Salt Lake. Kemudian ciri-cirinya dibahas di paragraf 2 dan paragraf 3. Kemungkinan alfa bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo, contrasting theories about the Great Salt Lake, or sorry, salt levels are presented. Jadi teori-teori yang berbeda mengenai kadar garam Great Salt Lake itu disajikan. Nah kadar garam itu hanya dibahas di paragraf 2. Kalau kita pilih yang bravo, memang ada di teks, teman-teman. Tapi inti teks ini bukan ngomongin cuma hanya tentang garamnya saja. Berarti bravo nggak bisa karena ada informasi yang dihilangkan. Kalau yang Charlie, the process by which the Great Salt Lake gets its salt is outlined. Proses bagaimana Great Salt Lake itu mendapatkan garamnya itu disebutkan, atau dibahas. Nah dari mana dia mendapatkan garam, kemungkinan dia masuk di paragraf kedua. Yang tadi ngomongin tentang asinya tadi ya, teman-teman. Nah tapi paragraf ini bukan cuma ngomongin itu. Berarti Charlie nggak bisa karena ada informasi yang dihilangkan juga. Kalau yang delta, the reasons for the variations in the Great Salt Lake size are given. Alasan-alasan bagi variasi-variasi ukurannya Great Salt Lake itu diberikan. Nah ukuran Great Salt Lake itu diberikan di paragraf terakhir. Kalau kita pilih yang delta, yang asin sama yang tempatnya tadi tidak dibahas. Berarti delta nggak bisa, teman-teman. Karena ada informasi yang dihilangkan juga. Berarti jawabannya yang alpha tadi. Dua karakteristik yang tidak biasa dari Danau Great Salt Lake itu dibahas. Seperti itu. Oke kita lanjut lagi, teman-teman, ke nomor berikutnya. Nah ini gabungan ya. Nomor satu main idea, nomor dua adalah idea organization. Caranya sama, baca kalimat pertama di setiap paragraf. Silahkan, waktunya dua menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Oke guys, two minutes over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta bravo, charlie bravo, bravo bravo. Oke, mari kita cek bersama antara charlie bravo, delta bravo, atau bravo bravo. Di situ nomor satu pertanyaannya, what is the main idea of the passage? Apa sih gagasan utama dari teks di atas ini? Oke, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi. Jadi, jenis-jenis kalender pada umumnya itu bisa berdasar pada matahari atau pada bulan. Kemudian paragraf kedua, kalender yang berdasar pada bulan itu disinkronisasikan dengan perhitungan bulan yang menggunakan 30 hari itu ya. Teman-teman, bukan perhitungan waktu menggunakan tahun. Jadi, 36 hari bukan, tapi dia menggunakan 30 hari seperti itu. Oke, berarti di sini ngomongin dua jenis kalender. Yaitu yang berdasar pada matahari dibahas di paragraf satu. Dibahas, sorry. Kalender yang berdasar pada bulan itu dibahas di paragraf dua ya, teman-teman. Kita cek ABCD yang berbunyi itu. Yang alpha, all calendars are the same. Semua kalender itu sama saja. Tidak ya, teman-teman. Karena di kalimat pertama paragraf satu berbunyi kalau dasarnya mereka beda. Ada yang dari matahari, ada yang dari bulan. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, the solar calendar is based on the sun. Nah, yang alpha ini mungkin benar, teman-teman. Kalender matahari itu berdasar pada matahari. Tapi teks ini, karena namanya main idea atau gagasan utama, itu bukan cuma ngomongin satu informasi. Tidak boleh ada yang dihilangkan. Oke. Nah, otomatis bravo tidak bisa karena ada yang dihilangkan. Yaitu lunar kalendernya tidak dibahas di situ. Bravo tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, different calendars have dissimilar basis. Jadi, kalender-kalender yang berbeda memiliki dasar-dasar yang berbeda. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang delta, the lunar month is 29 and a half days long. Bulan lunar yang perhitungan pakai bulan, ya teman-teman, diilangit itu, yaitu 29 hari, 29 dan setengah. Kayak gitu. Jadi, kalendernya itu panjangnya segitu. 29, setengah hari. Jadi, tidak genap 30, seperti itu. Oke. Nah, tapi itu hanya ngomongin lunar month. Sedangkan teks ini bukan cuma ngomongin lunar month. Ada juga solar month atau solar calendar, maksud saya, yang dibahas di, malah ini bukan yang diomongin, bukan bulannya, ya teman-teman, tapi ngomongin kalender. Jadi, bukan ngomongin bulan, tapi ngomongin kalender. Berarti delta bukan. Fix jawabannya yang Charlie. Seperti itu. Kemudian, number two. How is the information in the passage organized? Bagaimana sih informasi di teks itu dikembangkan? Nah, tadi mereka membahas satu-satu, ya. Yang di atas itu ngomongin solar calendar, dideskripsikan. Paragraf kedua, dia ngomongin lunar calendar, dideskripsikan juga. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha, karakteristik of the solar calendar are outlined. Jadi, karakteristik atau ciri-ciri dari kalender matahari itu disebutkan. Memang ada, tapi ada yang dihilangkan, yaitu yang lunar. Nggak bisa, teman-teman. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, two types of calendars are described. Dua jenis kalender itu dideskripsikan. Kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie, strength and weakness of lunar calendar are described. Jadi, kelebihan dan kekurangan dari lunar calendar itu dideskripsikan. Nah, ini hanya ngomongin lunar. Sedangkan teks ini bukan hanya ngomongin lunar saja. Charlie, bukan. Kalau yang Delta, the length of each existing calendar is constructed. Jadi, panjang dari setiap kalender yang ada itu dibedakan. Nah, ini yang paling jelas adalah yang Bravo, ya, teman-teman. Jadi, dua jenis kalender itu dideskripsikan, yaitu yang solar, itu di paragraf pertama. Yang lunar, itu di paragraf kedua. Berarti jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu. Lanjut, nomor tiga dan empat. Dicoba lagi, jangan takut salah, teman-teman. Waktunya dua menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Kak, teksnya hilang Layarnya hilang ya Oke teman-teman, sorry Semuanya ya, oke baik Saya keluar dulu, saya masuk lagi Sebentar teman-teman I'm sorry Wait, wait Where is that? Gimana, sudah keluar teman-teman, yang tadi? Sudah, Kak Baik, silahkan dicoba ya Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 and Joe Bond. Yang mana tadi hoax tadi ya, tapi bukan itu intinya, teman-teman. Ini ngomongin tentang hoax. Dan yang nomor Bravo itu tidak dijelaskan. Kalau kita pilih yang Bravo, seolah-olah yang ditemukan Charles Dawson itu benar. Padahal itu tadi hanya contoh dari hoax saja. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Charles Dawson was not an honest man. Charles Dawson itu bukan orang yang jujur. Ini bukan ngomongin tentang Charles Dawson ya, teman-teman. Charles Dawson memang diomongin tapi bukan inti dari pembicaraannya Charles Dawson. Bukan, teman-teman. Yang pengen diomongkan adalah hoax. Charles Dawson disitu hanya sebagai contoh. Berarti Charlie bukan kalau yang delta, the human skull and Joe Bond were extremely old. Sama. Di sini juga bukan ngomongin Tengkora atau Joe Bond, walaupun itu disebutkan di paragraf 2 sebagai contoh. Contoh dari apa? Contoh dari yang dibahas, yaitu hoax. A, B, C, D yang menyebutkan kata hoax itu cuma satu pilihan, yaitu yang alpha. Berarti jawabannya yang alpha. Jadi berbagai jenis hoax itu disebutkan. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah delta alpha. Kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut, teman-teman. Tidak ada ya. Nah, untuk yang idea organization yang barusan kita belajari tadi, itu jarang keluar, teman-teman. Yang sering keluar itu yang main idea, yang awal tadi. Nah, kemudian yang ini, yang jenis soal terakhir, yang cara mengerjakannya juga. Perpetrated itu artinya adalah ini ya, saya tulis di ini, teman-teman. Di text. Jadi, perpetrate itu artinya sama dengan commit. Perpetrate. Cuman perpetrate ini jarang dikeluar, teman-teman. Sebentar, saya tulis dulu. Perpetrate itu artinya sama kayak commit. Artinya melakukan, tapi melakukan sesuatu yang buruk. Contohnya commit suicide. Melakukan bunuh diri. Commit crime. Melakukan tindakan kriminal. Sama. Perpetrate sama commit artinya sama, teman-teman. Artinya melakukan, tapi sesuatu yang buruk. Nah, untuk melakukan sesuatu yang baik, kita bisa pakai do, bisa pakai kendak. Misalkan penelitian itu nggak bisa pakai commit ya, teman-teman. Pakainya kendak. Atau do, itu bisa juga. Oke. Kemudian do, kendak. Ada satu lagi, saya lupa, teman-teman. Melakukan itu. Ya, yang sering ini. Ada do atau kendak. Oke. Seperti itu. Itu artinya melakukan semua. Cuma bedanya yang perpetrate itu melakukan sesuatu yang buruk. Sama kayak commit. Kalau kendak itu melakukan sesuatu yang baik. Seperti itu, teman-teman. Kalau dapat vocab baru ya, ditabung, teman-teman. Siapa tahun nanti waktu teman-teman tes, itu akan keluar. Seperti itu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke jenis soal terakhir. Oke. Jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya yaitu membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Yaitu pertanyaan yang menanyakan tone, kalau nggak gitu purpose, kalau nggak gitu course. Nah, tone purpose sama course itu apa? Jadi tone itu adalah emosi, kalau nggak gitu suasananya hati penulis, atau nuansa yang dituangkan si penulis ke dalam teksnya. Seperti itu. Intinya, ketika teman-teman baca teks, itu apa yang dirasakan? Seperti itu. Jadi, kita kayak ngerasakan si penulis ini merasakan apa sih dari yang dia tulis. Seperti itu. Atau, ya nanti nyambung juga dengan purpose, teman-teman. Kalau purpose itu maksud penulis, menulis teks tersebut. Jadi, untuk apa? Biar kita ngapain? Seperti itu. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan yang membahas teks tersebut. Jadi, misalkan teks ini saya masukkan ke dalam bahasan kuliah, misalnya. Nanti masuknya di kuliah apa, atau di jurusan apa, atau di bidang keilmuan apa. Seperti itu. Oke. Nah, nanti biasanya pertanyaannya pasti menyebutkan satu-satu itu, teman-teman. Misalkan tone, ya pasti ada kata tone-nya. Kalau course, ya pasti ada course-nya. Bidang keilmuan apa. Tapi teman-teman harus baca seluruhnya, ya. Karena course ada arti lain, teman-teman. Kemudian, altered purpose itu maksud penulis. Kayak gitu. Jadi, kalau yang ditanyakan tone, atau suasana hati penulis, kemudian bidang keilmuan apa, kemudian maksud penulis apa, nah itu cara mengerjakannya cukup dibaca kalimat pertama setiap paragraf, nanti dihubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Oke. Kalau yang ditanyakan tone, teman-teman cari di kalimat pertama di setiap paragraf, ada nggak si penulis itu menuliskan perasaannya dia. Misalkan, ada nggak penulis menuliskan menakutkan. Ada juga, misalkan, mengkhawatirkan. Misalnya, menyenangkan. Menyedihkan. Nah, itu berarti si penulis menuangkan emosi-emosinya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak menemukan vokab-vokab si penulis ini menyebutkan emosi, berarti si penulis netral, alias dia tidak merasakan emosi apapun. Maksudnya, si penulis hanya pengen memberitahu pembacanya, memberikan info kepada pembaca, jadi kita hanya sekedar tahu saja. Tapi ada juga yang penulis itu yang seolah-olah kita biar sadar, atau biar takut, atau biar membeli sesuatu. Nah, kayak gitu. Jadi ada maksud penulis-penulis. Itu hubungannya dengan tone juga nanti. Kemudian kalau yang ditanyakan course, teman-teman, course itu nanti teman-teman hubungkan vokab-vokab yang penulis pakai. Jadi di teks itu ada vokab-vokab yang dimasukkan di kalimat pertama di setiap paragraf. Itu nanti kalau dihubungkan di pilihan ABCD, itu masuknya di mata kuliah apa? Seperti itu. Atau ke contoh daripada membayangkan, teman-teman. Contoh soalnya seperti itu. Di situ nomor satu pertanyaannya adalah purpose of this passage itu, jadi maksud penulis dari teks ini adalah untuk, kita baca kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Truman Capotes in Cold Blood di tahun 1966 merupakan sebuah contoh terkenal dari novel non-fiksi. Sejenis karya tulis yang populer, yang berdasar pada, atau yang didasarkan pada kejadian-kejadian nyata yang si penulis itu berusaha untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian yang melatar belakangi, pikiran-pikiran yang melatar belakangi, dan emosi-emosi yang melatar belakangi yang menggiring ke kejadian nyatanya. Seperti itu. Intinya ngomongin sebuah contoh dari novel non-fiksi namanya In Cold Blood yang ditulis oleh Truman Capote di tahun 1966. Teman-teman, kita cek ABCD. Yang Alpha, mendiskusikan sebuah contoh dari sejenis genre literatur tertentu. Ketemu langsung, jawabannya adalah Yang Alpha. Kalau Yang Bravo, menceritakan cerita dari In Cold Blood. Ketika kita baca kalimat pertama tadi, kita tahu nggak isi dari In Cold Blood? Kalau nggak tahu, berarti Bravo salah. Karena Tel menceritakan, berarti dari kita membaca kalimat pertama, kita tahu ceritanya In Cold Blood itu tentang apa. Berarti Bravo bukan, karena kita tidak tahu ceritanya In Cold Blood kayak gimana di membaca kalimat pertama. Kemudian yang Charlie, explain Truman Capote's reasons for writing In Cold Blood. Menjelaskan alasan-alasan Truman Capote itu menulis atau membuat novel yang judulnya In Cold Blood. Dari membaca kalimat pertama tadi, kita tidak tahu apa alasan Truman Capote menulis bukunya tersebut. Berarti Charlie bukan, teman-teman. Kalau Yang Delta, describe how Truman Capote researched his non-fiction novel. Mendeskripsikan bagaimana Truman Capote itu melakukan penelitian atau meneliti novel non-fiksinya sendiri. Seperti itu. Nah, bukan juga ya, teman-teman, karena di sini hanya memberikan contoh saja dari novel non-fiksi, yaitu namanya In Cold Blood yang ditulis sama Truman Capote. Berarti jawabannya adalah yang alfa. Kalau yang nomor dua, which of the following best describes the tone of the passage? Yang manakah di antara berikut ini yang mendeskripsikan tone dari teks di atas? Tone berarti suasana hati penulis atau ketika kita baca kalimat pertama itu apa yang kita rasakan. Tadi tips dari saya, teman-teman, cari vocab-vocab ada enggak si penulis memasukkan kata yang menunjukkan feelingnya dia. Tapi tadi tidak ada ya, teman-teman. Jadi kalau kita baca lagi, In Cold Blood yang ditulis oleh Truman Capote di tahun 1966 merupakan sejenis atau sebuah contoh terkenal dari novel non-fiksi, sebuah karya tulis populer yang didasarkan pada kejadian nyata yang penulisnya berusaha untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian yang melatar belakangi, pikiran-pikiran yang melatar belakangi, dan emosi-emosi yang melatar belakangi yang mengiring ke kejadian nyatanya. Sama sekali tidak ada penulis bilang apakah dia menyedihkan, apakah kejadiannya itu menakutkan, berarti di sini penulis netral, teman-teman. Hanya pengen menceritakan saja atau memberitahu saja. Kita cek ABCD yang terdengar netral. Yang Alpha, Cold, itu artinya jahat atau sadis atau kejam. Bukan ya. Kalau yang Bravo sadistik sama, itu artinya sadis. Enggak mungkin ada dua jawaban di dalam satu soal. Bravo, Alpha, enggak mungkin. Kalau yang Charlie, emosional. Itu penuh dengan emosi. Jadi ketika kita baca, campur aduk. Ada sedih, ada senang, ada pokoknya campur aduk. Bukan ya, teman-teman, karena enggak ada emosional sama sekali. Kalau yang Delta, deskriptif. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Si penulis itu hanya ingin mendeskripsikan saja mengenai sebuah contoh karya tulis yang namanya In Code Blood tadi. Berarti jawabannya Delta. Kalau yang nomor tiga, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, tadi kita hubungkan dengan vokab-vokab yang dipakai. Di kalimat pertama ada kata non-fiction novel. Kemudian ada writing, karya tulis. Kemudian ada author, penulis. Seperti itu. Kemudian ada... Nah, intinya di situ ngomongin tentang karya tulis, penulis, non-fiction novel, kita hubungkan dengan pilihan ABCD, teman-teman. Yang alpha, criminal law. Hukum kriminal. Nggak nyambung ya, berarti alpha bukan. Yang bravo, American history, sejarah Amerika, itu juga bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, modern American novels. Nah, novel-novel Amerika modern. Nah, di sini mungkin yang teman-teman harus pahami adalah kata modern. Modern itu tidak selalu di tahun 2000-an, ya, teman-teman. Seni itu dikatakan modern ketika sudah di atas abad ke-19, kalau saya nggak salah, ya. Jadi, udah masuk ke-19 berapa, atau bahkan ke-18 berapa pun kayaknya masih masuk ke dalam modern literatur, seperti itu. Kalau di Amerika. Berarti di sini kan 1966, dia udah termasuk modern, seperti itu. Walaupun udah lama, tapi dia udah masuk ke dalam modern literatur, ya. Kita tahan dulu yang Charlie. Kalau yang Delta, literary research. Penelitian-penelitian sastra. Nah, kalau antara Charlie dan Delta, ya, teman-teman. Tapi yang Charlie itu lebih spesifik. Karena di sini memang hanya mencakup novel saja. Dan novel non-fiksi. Suatu jenis novel. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Karena literatur itu bukan cuma novel, teman-teman. Puisi, prose, atau cerita pendek, apa namanya, syair, seperti itu juga literatur. Tapi di sini hanya terbatas pada novel saja. Nah, ada jawaban yang paling tepat, yaitu yang Charlie. Ada nyebut kata novel di situ. Nah, dari contoh soal mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ke latihan buat teman-teman. Silahkan. Oke, kalau enggak ada, kita lanjut ke latihan, ya, teman-teman. Di sini ada nomor 456. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Baik, ada jawaban ADD, ada CCB, ADC, ada DDA juga, ada CCB juga. Baik, mari kita cek bersama, ya. Di situ nomor 4 pertanyaannya adalah, Which of the following best describes the author's purpose in this passage. Yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan maksud penulis di teks ini. Sorry, kok maksud apa? Tujuan penulis, ya, teman-teman. Ya, sama sih kayak maksud. Berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama, paragraf pertama berbunyi, Hingga saat ini pengakuan-pengakuan yang telah diperoleh dari defendant atau terduga di dalam pengaruh hipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf kedua, sebuah kasus legatalahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis itu dibawa langsung ke pengadilan tinggi Amerika Serikat dulu. Karena dia pakai WENT, berarti lampau. Oke, mari kita cek ABCD. Yang Alpha, to explain the details of a specific court case, untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Ini bukan ngomongin tentang suatu kasus ya, teman-teman. Ini ngomongin tentang pengakuan-pengakuan yang didapat dalam pengaruh hipnotis, dalam pengadilan itu belum dianggap sebagai barang bukti yang sah, seperti itu. Berarti bukan ngomongin kasus, tapi ngomongin status suatu barang. Seperti itu, berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, to demonstrate why confession made under hypnosis are not reliable. Jadi, untuk menjelaskan alasan kalau pengakuan-pengakuan yang dibuat di bawah pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati, teman-teman. Yang Bravo ini terlalu overgeneralized. Maksudnya overgeneralized, kalau di teks tadi, itu hanya dalam ranah hukum saja. Kalau yang Bravo itu seolah-olah semua pengakuan yang dibuat dari hipnotis itu salah, tidak bisa dipercaya. Sedangkan kita nggak tahu, intinya yang di teks itu cakupannya hanya dihukum saja. Berarti Bravo nggak bisa karena nggak ada cakupannya, teman-teman. Terlalu luas ya. Kayak kita pukul rata, semua pengakuan yang didapat dari hipnotis itu seolah-olah tidak bisa dipercaya. Seperti itu kalau yang Bravo. Sedangkan di teks, itu hanya dalam hukum saja. Itu nggak bisa dipakai barang bukti. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, to clarify the rule of the Supreme Court in invalidating confessions from hypnotized subject. Jadi untuk memperjelas peran dari court itu adalah pengadilan tinggi dalam menjelaskan valid tidaknya pengakuan-pengakuan yang didapat dari orang-orang yang dihipnotis. Bukan ya teman-teman, karena bukan ngomongin peran dari pengadilan tinggi, tapi seluruh pengadilan. Karena di paragraf pertama itu by courts, oleh semua pengadilan. Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat bukan cuma pengadilan tinggi. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, to explain the legal status of hypnotically induced confessions. Jadi untuk menjelaskan status hukum atau status legal dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah itu ya teman-teman, berarti jawabannya yang Delta. Jadi menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat dari hipnotis. Seperti itu. Kemudian nomor lima, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah tadi ketika kita baca kalimat pertama paragraf satu dan paragraf dua, itu nggak ada penulis menyebutkan perasaannya. Ya teman-teman, dia apakah sedih, apakah senang, apakah takut, dan sebagainya. Berarti di sini penulisnya netral. Dia hanya pengen memberi ilmu saja atau memberi awasannya atau pengetahuan saja. Berarti kita cek ABCD. Yang alpha outraged itu artinya mengamuk. Bukan ya, karena penulis juga nggak ada kata-kata dia marah atau komplain seperti itu, nggak ada. Kalau yang bravo judicial itu kayak judgmental ya teman-teman. Apa namanya, menyalahkan langsung seperti itu. Bukan karena penulis netral. Tidak ada berpihak ke salah satu pihak. Bravo bukan kalau yang Charlie hipnotik menghipnotis. Menghipnotis atau persuasif ya. Hipnotik itu sama kayak persuasif teman-teman. Jadi mempengaruhi pembacanya untuk mengikuti yang diharapkan sama si penulis. Si penulis tidak ada ajakan apa-apa teman-teman. Dia hanya menjelaskan saja. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta informative. Si penulis itu memberikan informasi ya. Tadi berarti jawabannya yang Delta. Jadi kita sekedar tahu saja. Seperti itu. Kalau yang nomor enam. This passage would probably be assigned reading in a course on. Jadi teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah apa. Tadi ada kata confessions itu pengakuan. Defendants itu terduga. Kemudian ada courts itu pengadilan. Jelas banget ini ngomongin tentang hukum ya. Dan ini di Amerika teman-teman. Kita cek ABCD yang Alpha American Law. Hukum Amerika. Nah ketemu langsung. Jawabannya adalah yang Alpha. Kalau yang Bravo psychiatric healing itu adalah pengobatan psikiatri. Bukan ngomongin pengobatan ya teman-teman di sini. Tapi ngomongin tentang hukum. Bravo bukan. Kalau yang Charlie parapsikologi. Jadi ngomongin tentang psikologinya manusia. Berarti secara umum. Bukan dalam ranah hukum. Charlie bukan. Kalau ngomongin hipnotis aja mungkin Charlie bisa. Tapi di sini bukan cuma ngomongin tentang hipnotis aja. Tapi hipnotis di ranah hukum. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta Filosofi itu filsafat. Bukan ya teman-teman. Filsafat itu kalau nggak salah dia cara berpikir kayak gitu. Kalau nggak salah. Jadi intinya ngomongin tentang pemikiran-pemikiran seperti itu. Berarti jawabannya yang Alpha tadi. Yang paling tepat. Ya teman-teman. Lanjut ke contoh soal terakhir. Silahkan dicoba dulu. Waktunya tiga menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Alright. Three minutes over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. And then we will discuss them together. Silahkan. Oke, ada jawaban Charlie Alpha Bravo Ada juga Bravo, Bravo, Bravo Ada Charlie Alpha Alpha Charlie Alpha Bravo Oke, ada Bravo Charlie Alpha Mari kita cek bersama, teman-teman Di situ nomor tujuh pertanyaannya Maksud utama dari si penulis menulis teks ini adalah untuk Oke, kita baca kalimat pertama setiap paragraf Paragraf satu Tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi Itu sangat mengkhawatirkan Nah, ini yang saya maksud Penulis memasukkan emosinya ya, teman-teman Tapi bukan ini yang ditanyakan Nanti kalau dapat tun, ini adalah petunjuk kita Paragraf kedua Sebagian besar penggundulan hutan itu terjadi di hutan-hutan tropis Di negara-negara berkembang Yang dilatar belakangi oleh kebutuhan negara-negara berkembang Atas meningkatnya lahan pertanian Dan keinginan dari sebagian negara-negara maju Untuk mengimport kayu dan produk-produk kayu Oke, kita cek ABCD Yang Alpha mengsitasi atau mengutip statistik mengenai sebuah perbaikan Atau peningkatan di permukaan daratan bumi Bukannya, ini bukan ngomongin tentang perbaikan atau improvement Ini malah ngomongin tentang regress, teman-teman Atau penurunan Karena ngomongin penggundulan hutan Oke, berarti Alpha bukan jelas-jelas salah dikata improvement-nya Kalau yang Bravo explain where differentiation is occurring Menjelaskan di mana penggundulan hutan itu terjadi Nah, tadi terjadinya itu disebutkan di paragraf 2 ya Kalau yang paragraf pertama di situ Ngomongin naik turunnya Jadi semakin memburuknya Oke, bukan di tempatnya Berarti Bravo bukan Karena itu nanti hanya akan mencakup paragraf 2 Kalau yang Charlie make the reader aware of a worsening world problem Jadi membuat pembacanya itu menyadari akan adanya sebuah masalah di bumi ini Yang semakin memburuk Nah, tadi ada ya teman-teman Ada kata alarming Alarming itu semakin mengkhawatirkan Berarti kemungkinan Charlie bisa Kita tahan dulu Kalau yang Delta Blame developing countries for differentiation Menyalahkan negara-negara berkembang atas penggundulan hutan Tadi yang disebutkan bukan cuma developing countries Developed countries juga disebut teman-teman Jadi bukan cuma negara berkembang Tapi negara maju juga disalahkan Berarti Delta bukan Berarti jawabannya adalah Yang Charlie membuat pembacanya menyadari Akan adanya masalah yang semakin memburuk di dunia ini Seperti itu, yaitu penggundulan hutan Oke Kalau yang nomor delapan Di situ yang manakah di antara berikut ini Yang paling mendeskripsikan tone dari teks ini Nah, tadi yang saya bilang Kalau yang ditanyakan tone atau emosi penulis dalam menulis teks ini Kita cari vocab-vocab yang menunjukkan si penulis itu menyebutkan perasaannya Di situ di kalimat pertama paragraf 1 ada kata alarming Yaitu mengkhawatirkan tadi, mencemaskan Otomatis disini si penulis khawatir atau cemas Oke, kita cek ABCD Yang alpha concerned Yaitu khawatir atau takut atau cemas Berarti ketemu Jawabannya adalah yang alpha Kalau yang alpha disinterested itu tidak tertarik Bukan, kalau tidak tertarik pasti tidak dibahas ya teman-teman Kalau yang Charlie playsheet itu biasa-biasa saja Bukan jelas-jelas dia menuliskan alarming Mengkhawatirkan Berarti dia tidak biasa teman-teman, dia khawatir Kalau yang delta exaggerated itu dilebih-lebihkan Atau alay Bukan ya, karena dia juga memasukkan data Jadi bukan cuma pandangan dia Tapi juga bukti-buktinya ada Berarti bukan cuma mengada-ada Berarti delta bukan jawabannya adalah yang alpha Kalau yang nomor 9 Teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca Di mata kuliah yang mana di antara berikut Nah tadi ada kata differentiation Berarti ini ngomongin tentang hutan ya Penggudulan hutan Ngomongin hutan Hutan itu adalah salah satu fitur dari bumi Yang mana ilmu yang mempelajari tentang fitur dari bumi Itu adalah geografi Kalau yang alpha Geology atau geologi Itu ngomongin tentang pembentukan batuan dan tanah Nah ini bukan ngomongin tentang itu ya Ini ngomongin tentang hutan Fitur dari bumi Berarti alpha bukan Kalau yang Charlie Geometri itu kalau tidak salah Dia adalah bangun ruang ya teman-teman Matematika Kalau tidak salah Charlie bukan Kalau yang delta Marine biology itu Marine biology itu adalah biologi air laut Bukan juga ya teman-teman Karena tidak ada sama sekali disebutkan hewan-hewan laut Atau tanaman-tanaman laut Seperti itu berarti delta bukan Jawabannya adalah yang bravo Nah kurang lebih itu tadi adalah ketiga jenis soal Yang cara menjawabnya teman-teman cukup baca kalimat pertama setiap paragraf Kemudian pahami Kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D Seperti itu Nah mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya tutup Teman-teman silahkan Gak ada ya Oke ada pertanyaan sepertinya di chat Sebentar teman-teman Ke ujian Tufel kapan dan sistem ujian dan pembagian waktu bagaimana ya Dibagi sesi sore dan malam atau semua digabungkan Oke Jadi untuk ujian nanti Karena kita juga ngebut ya teman-teman Maksudnya biar teman-teman gak mundur Karena saya dulu ada dua hari yang saya off ya teman-teman Jadi makanya tadi saya bilang readingnya kita ringkas Dari enam hari jadi empat hari Jadi materinya saya pendekkan seperti itu Atau kelasnya kita gabung maksudnya seperti itu sebenarnya ya Nah biar teman-teman nanti ujiannya tepat di sesuai yang dijadwalkan Yaitu hari Jumat minggu ini Oke teman-teman Nah misal teman-teman gak bisa hari Jumat Teman-teman bisa ngabarin saya nanti bisa hari Sabtunya Sabtu juga gak bisa gak apa-apa Teman-teman bisa hari Minggunya Tapi paling lambat itu Minggu teman-teman Karena hari Minggu malam saya sudah diminta lembaga Untuk menyerahkan nilai-nilainya ke admin seperti itu Jadi nanti untuk didata seperti itu Jadi paling lambat untuk tes pertama itu hari Minggu Dan jika teman-teman khawatir nih Misalkan nilai saya buruk ya Teman-teman gak usah khawatir Oke karena nanti teman-teman bisa ikut remedy dua kali Bahkan kalau teman-teman merasa masih perlu review materi Teman-teman jangan khawatir Saya juga mengadakan kelas tambahan untuk yang mau Nanti bisa Sudah saya siapkan soal yang kisih-kisihnya mirip Teman-teman buat teman-teman latihan Jadi soalnya beda tapi kisih-kisihnya mirip Misal nomor satu struktur yang hilang adalah subjeknya Saya juga sudah buatkan soal nomor satu yang hilang subjeknya Misalnya seperti itu Nah nanti kalau teman-teman mau Bisa nanti Jafri saya sehari sebelum tes Seperti itu Kemudian untuk sistemnya Tesnya nanti teman-teman akan dikirimkan link Kemudian di link itu teman-teman diarahkan ke Google Drive Untuk mendownload soal-soalnya Setelah terdownload Teman-teman kerjakan di device teman-teman masing-masing Seperti itu Untuk waktunya Itu tiga jam setelah link saya kirimkan lewat Jafri Jadi teman-teman kalau siap langsung Jafri saya Nanti saya kirimkan linknya Dan di WA itu ketika kita mengirimkan pesan ada waktu di situ teman-teman Jadi setelah link saya kirimkan Waktunya adalah tiga jam terhitung setelah link dikirimkan Tapi ini beda dengan sistem yang kalau teman-teman ikut tes ETS yang asli Ini ETS yang di lembaga Kingdom Ini tufel yang untuk tes di lembaga Kingdom Untuk mengetahui seberapa jauh teman-teman memahami materi yang sudah dikasihkan Seperti itu Jadi enggak digabungkan nanti dibagi dua sesi Kalau teman-teman bisa sesi sore ya ikut sesi sore Bisa sesi malam ya ikut sesi malam Seperti itu Gimana misalkan sudah menjawab Atau masih ada yang ingin ditanyakan Oke good Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman Kalau saran saya teman-teman enggak perlu khawatir tentang tes ya Intinya dinikmati aja Belajarnya memang agak Namanya belajar itu agak enggak enak ya Teman-teman apalagi bahasa yang kita enggak kenal Bahasa foreign atau asing Ya memang harus ada pengorbanan Teman-teman harus sering-sering latihan Seperti itu Makanya dari awal saya bilang sering-sering latihan Dapat vocab baru nanti ditulis Kalau butuh apa-apa bisa japri saya Nanti saya bantu dari WA Seperti itu teman-teman Oke kalau enggak ada pertanyaan Saya tutup ya teman-teman Baik Thank you so much for having me today guys I'll see you again next time The last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih ya Oke Have a nice day everyone See you next time